hai oke kita akan mungka paket ini ini harusnya paket Censho jaka ceker jaka oke nah ini memang mungkin dari kedua nya agak ini pack nya sih bagus ini kuat banget pastinya ya ini agak penyek-penyek mungkin karena lapisan plastiknya sangat low sekali nah cuma kita lihat posisinya ini karena dikulir terlalu lama akhirnya seperti ini kita lihat nih packing bus nya jebol-jebol seperti ini mudah-mudahan tidak kenapa-kenapa dan dan coba cek ya di dalamnya ada ini dia aduh sayang banget ini sampai seperti ini nih mesinnya oke ini mesinnya di dalamnya paket ini ada mesinnya satu terus ada buat lahan ya satu terus ini ada karbon gas dan nanti el setelah itu ini ada pisaunya nah ini pisaunya setelah itu ini ada berpanduan sayang banget sebelumnya sampai penyek-penyek seperti ini oke lah dan pertama kali kita akan mencoba dulu sebelum dipasang eh mata ininya ya kita akan coba kita akan menyala atau tidak oke oke menyala ini oke nah ini sangat bagus karena mungkin di apa terjalanan agak tapi ini juga di penguriman ya akan terlalu lama banget di penguriman oke kembali lagi bersama ASKDV dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas atau kalau kita akan mereview tentang produk dari Orion ini adalah circle show atau circle show dan bisa dibilang apa ya ini ya circle lah gitu circle kalau misalkan bahasa awamnya atau bahasa biasanya orangnya ini saya beli baru dan rencananya ini akan memakai pribadi dan kita akan membahas atau mereview tentang si circle show ini nah sekalian karena ini masih baru kita akan bagaimana cara cara memasang piringan atau memasang pisau dari circular show ini seperti apa kita akan ikuti Hai videonya kita membahas tentang produknya dulu ya Nah ini dia ini harganya sangat terjangkau bisa dibilang ya lumayan terjangkau ya sekitar harga 300an garis lebih dan ini dari build quality nya itu udah bagus pas ini juga bagus ini juga bagus dan sebenarnya ada beberapa merek pilihan saya karena pemakaian saya atau pemakaian kita itu enggak terlalu yang bener-bener tukang banget ya tukang sebaik banget enggak jadi untuk pemakaian sehari-hari atau untuk pemakaian ya pendukung aja jadi kadang-kadang memang kita butuh ini jadi akhirnya kita membeli circle show ini dan akhirnya setelah riset-riset setelah searching-searching mencari referensi akhirnya kita pilih yang Orion ini karena ada yang terjangkau dan sepertinya lumayan gitu dan selanjutnya kita akan memasang si pisau atau mata gergajinya ini seperti apa set pertama langsung saja ya seperti pertama kita di posisi seperti ini dan kita kita buka si penguncinya ini ya caranya kalau misalnya ini langsung pakai ponsel itu kan pasti muter tuh kan muter tuh ya karena kita harus menahan ada tahanan untuk membuka baut di sini mungkin setiap produk harusnya sih ada ya karena kalau misalnya nggak ada ya repot seperti ini ditahan ditekan dan kita buka bautnya dulu nah disini bisa kita lihat di sini ada nah itu ya kita buka kita hantus kita buka dulu ininya nah kita buka pekunci L telah buka hai 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 sampai buka udah cukup nah akan seperti ini seperti ini kita buka kita akan pasang pisaunya pisaunya kita akan memasukkan ya jangan lupa ini kita ikutin arahnya ini muternya kemana dan ini harus mengikuti satu arah ya karena ini dua arah enggak bulat-balik yang satu arah seperti itu oke kita akan langsung pasang saja isinya karena ingin putarannya kesini nih jadi kita biar sampai kebalik ya kembali nanti berlawanan arah kita menggunakan mata makita dan apa namanya mata puluh empat puluh mata ininya jadi lebih rapat nantinya dibandingkan 24 mata dan nah setelah itu kita buka ini ya kalau kayak gini kan bisa tuh maksudnya nah kita akan buka ini dulu seperti ini itu kita akan memasukkan eh mata ininya nah seperti ini sudah masuk masuk setelah itu kita pasang pengoncinya neng nah setelah itu kita kunci ingin kita kunci tahan lagi itunya yang tadi ya nah ini kan muter tuh harus kita tahan di bagian sini benar-benar dikencangkan agar aman oke sip dan akhirnya sudah terpasang seperti ini sudah terpasang ya hati-hati oke bergaji siap digunakan dan kita akan mencoba memotong kayu menggunakan sencow ini oke sencow lagi kita akan langsung mencobanya dan oke ini dia kita akan mencoba memotong tapan ini kita akan mencobanya oke mantap dan ini adalah mesin circo atau mesin circo circo arsell lumayan rekomendasi dengan harga terjangkau harga 300an tapi ya kualitasnya untuk kalau apa kebutuhan kita sehari-hari atau untuk tukang yang tidak akan atau yang tidak terlalu dipakai terus sangat rekomendasi dan oke ceruskan video tentang si circular show orion ini dan selanjutnya kita akan berkarya oke ya maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh